Hai dari segi penerimaan jaringan lebih cepat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian ini sini saya akan coba membandingkan atau meng-compare antara HP keluaran terbaru saat ini atau yang worth it buat saat ini dari realme itu ada realme 10 dan Vivo di HP Vivo nya itu ada Vivo Y35 sama-sama di harga 3 jutaan cuman kalau di realme 10 itu di harga 3 juta 200 dan di Vivo Y35 itu di harga 3 juta 400 sama-sama RAM 8 internal 128 baterai juga sama-sama di 5000 mAh sama-sama berpanel besar di tampilan belakang dan sama-sama frame flat dengan desain yang terkini yaitu HP kotak Oke kita cari tahu berbeda dari kedua handphone ini menurut kalian lebih layak dibeli yang mana antara realme 10 dan Y35 itu semuanya selisih 200 lebih mahal di Y35 nya Oke kita cari tahu barang-barang dari segi tampilan belakang itu agak semuanya glossy dan berpanel kamera besar sama-sama 50 megapiksel yang satu di realme 10 agak menghilap agak glossy karena menggunakan bahan polikarbonat dan di Vivo dengan slim desainnya semuanya tanpa meninggalkan bekas sidik jari dan kalau di Vivo nya itu udah bersetifikat IPX dan IPX4 yaitu tahan debu dan cipratan air ini sama-sama menggunakan pot USB tipe C sama-sama menggunakan satu speaker yaitu mono speaker dan perbedaannya adalah slot SIM nya itu kalau di realme 10 itu ada di samping kalau di Vivo Y35 itu ada di atas dari segi samping juga sama menggunakan side fingerprint yang merangkap pada tombol on-off nya oke kita coba lihat layarnya dan perbedaannya adalah di bentuk layar kalau di realme 10 yaitu menggunakan layar pansol atau kamera di samping kalau di Vivo Y35 itu menggunakan kamera tengah atau ultra outscreen dan perbedaannya adalah dari panel layarnya kalau di Vivo Y35 itu menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,58 inch full HD plus dan di realme 10 nya itu menggunakan panel AMOLED dengan ukuran layar 6,4 inch sama-sama di 90 hertz buat refresh layarnya dan buat beratnya itu di Vivo Y35 188 gram dan di realme 10 nya itu hanya 178 gram dengan ketebalan hampir mirip juga tapi kalau dilihat itu lebih tebal di Vivo Y35 yaitu dengan tebal 8,28 mm dan di realme 10 nya itu 8 mm saja buat di tebalannya buat di pegang sama-sama enak dan lebih agak berat di Vivo Y35 nya karena lebih berat tinggal selisih 10 gram saja jadi tergantung teman-teman enak megang yang mana yang lebih berat atau yang lebih ringan kalau framenya itu kan sama-sama frame flat yaitu buat hape-hape sekarang itu pasti berbentuk flatnya kotak seperti ini kita langsung ke tentang ponsel nah ini di Vivo Y35 bertuliskan dengan Funtet OS 12 nama perangkat Vivo Y35 dengan menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm dan RAM nya itu 8 dan bisa di extend 8 GB RAM dapat diluaskan hingga maksimum 8 GB tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing dengan versi Android nya 12 dengan penyimpanan 128 GB dan di realme nya realme UI 3.0 dengan versi resmi nya yang terbaru nama perangkat realme 10 dengan prosesor nya yaitu helio g99 sama-sama dengan fabrikasi 6nm berbasis Android 12 dan buat penambahan RAM nya hanya mencapai 5 GB tergantung kebutuhan dari teman-teman apakah menu teman-teman RAM 8 plus 5 itu cukup atau RAM 8 plus 8 dari Vivo nya itu cukup di 2 HP ini emang ada kelebihan dan kekurangannya nanti kita cari tahu barang-barang kita langsung ke kamera kalau di kameranya seperti ini tampilannya sama-sama banyak fitur kita coba langsung dengan 50 megapiksel nya seperti ini tampilan dengan ultra megapiksel nya teman-teman dapat menilai sendiri kalau di realme 10 itu pasti hasilnya akan lebih nyata jernih dan tajam karena menggunakan panel AMOLED dan di Vivo nya seperti ini karena masih menggunakan IPS LCD dan buat videonya kalau di Vivo Y35 itu udah ada namanya stabil video kalian tinggal bisa memilih stabilisasi standar seperti ini atau mati stabilnya jadi buat perekaman video itu akan tetap semut dan tenang gak akan goyang perbedanya hanya disitu dari segi kamera kalau di realme 10 tidak ada stabil video kalau di Y35 itu ada stabil video sama-sama menggunakan mode malam juga buat kalian yang suka foto malam-malam dalam keadaan minim cahaya kita langsung ke kamera depan kamera depan itu sama-sama berkekuatan 16MP seperti ini kalian bisa menilai sendiri dengan hasilnya sebenarnya sih sama-sama kalau di 16MP nya kalau di refresh layer itu 90Hz kalian scroll-scroll ke bawah itu pasti akan lebih smooth tidak akan bergetar di enak dipandang dan kalian lebih detail untuk melihat berita-berita di youtube atau membaca teks atau chat atau berita lainnya di aplikasi lain ini adalah 90Hz dari kedua HP ini dan suaranya mari kita tes buat kedua speaker mono nya dan di kedua HP ini sama-sama menggunakan ultra boom speaker yaitu lebih dari 100% buat suaranya yaitu sampai 200% seperti ini suaranya mono speaker nya buat y35 ini mulai kita coba dari kecil ini sampai 200% ini buat HP realme nya segini buat speaker dengan mono speaker nya kita play coba kita play bareng-bareng sama-sama di 200% kalau di HP ini menurut saya kalau di 200% karena masih menggunakan mono speaker jadi kelihatan semakin keras suaranya itu semakin pecah enggak ada bass-bass nya tapi kalau didengar itu lebih keras di vivo y35 nya sedangkan buat tampilan di realme 10 itu agak lebih banyak fitur karena menggunakan layar amoled jadi ada sudah terdukung always on display dan yang lainnya tentunya akan memanjakan mata kalian karena udah menggunakan layar amoled dan kita coba pembukaan buat aplikasi kedua HP ini lebih cepat mana kita lihat kita lihat buat pembukaan aplikasinya dari segi penerimaan jaringan lebih cepat di di vivo y35 nya escuch ini bukan sebarang pesta ini pesta orang dewasa Sama-sama di RAM 8 Jadi pembukaan aplikasinya itu Buat multitasking itu Udah cukup enak banget Karena mempunyai RAM 8 Dan mempunyai extended RAM Atau penambahan RAM juga Dan Buat Nge-game otomatis Lancar karena dengan Chipsetnya itu sama-sama Fabrikasi 6 nanometer Yang satu menggunakan Helio G99 Dan yang satunya lagi Menggunakan Snapdragon 680 Jadi tergantung kalian Kalau di sekarang Itu Emang Snapdragon itu Lebih unggul dibandingkan Di Mediateknya Soalnya Buat pembukaan aplikasi itu Lebih cepat Dan buat Nge-game itu juga enak Tapi tergantung dari Struktur Lain di HP-nya Lain di HP-nya masing-masing Kalau di Realme 10 Itu menggunakan layar AMOLED Dengan Prosesor G99 Itu kelihatan Lebih enak Tajam Buat layarnya Dan di Vivo Y35 Menggunakan IPS IBS LCD Dengan chipset Snapdragon 680 Jadi tergantung kalian Kalau kalian Lebih senang di Mediatek Mediatek Karena dengan Chipset terbaru G99 Langsung aja Ke Realme 10 Tapi kalau kalian Senang dengan Chipsetnya Snapdragon 680 Langsung aja Lari ke Y35 Banyak Kekurangan Dan Kelebihan Di Kedua HP ini Terima kasih Yang sudah menyaksikan Video Kali ini Terima kasih Atas Atensi Kalian Semoga Info Dari saya Ini Sangat Bermanfaat Buat kalian Yang lagi Cari HP Yang terbaru Atau Recommended HP Dan Nantikan Video Selanjutnya Dari Kami Tentunya Di Channel Kesayangan Kalian ini Yang akan Selalu Memberikan Info Info Update Tentang Dunia Gadget Atau Smartphone Apabila Ada Kesalahan Kata Saya Mohon Maaf Cukup Sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Terima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerimu